Kesiapan Cimanggis gimana? Selamat datang, Pak Gatuh. Saya, Endi, Krihatan Maja. Yang mana lagi menjadi CAD, mewakili W3, salah satu dari W3. Ya, kaitan dengan W3, Cimanggis, TKS, yakin, optimis, sesuai dengan target yang diberikan oleh DTB untuk mencapai dua kali lipat dari yang sekarang sudah kita capai. Jadi dari dua, ya, insya Allah kita akan meraih opas kursi di Cimanggis. Kaitan dengan kesiapan CAD, kita sudah siap, ya, sedangkan mesin pun sudah panas, CAD sudah bergerak. Misalnya tanggal 14 Mei, Nani, ya, di Mekarsari akan kita adakan sebuah apel pemenangan, ya, untuk membuktikan dan untuk mempersiapkan lebih matang lagi para CAD untuk meraih target yang memang sudah kita tetapkan. Kembali kan sempat pengumpulan KTA itu sudah berapa tuh di Cimanggis sendiri? Ya, untuk Cimanggis sendiri, Alhamdulillah kita sudah melampaui target yang ditetapkan, ya. Jadi dari target 5.500 yang ditetapkan, kita sudah mencapai sekitar 7.000-an. Jadi artinya, artinya sudah ada 7.000 anggota baru, ya, yang bergabung dengan kita dan siap memenangkan TKS di Cimanggis. Dan sebagai CAD, apapun posisi kita, nomor berapapun posisi kita, maka kita akan siap memenangkan. Karena bukan diri kita yang harus kita menangkan, tetapi partai kita yang harus kita menangkan. Gitu lah. Kaitan dengan saya, ya. Saya sudah, sekarang karena kalau misalnya di Cimanggis sendiri, KTA sudah membagi wilayah-wilayah, ya, kepada semua BCAD yang ada, 6 BCAD yang ada, dan insya Allah kalau saya sendiri akan bergerak di Mekarasari. Dan saya kebetulan pada saat ini sedang bergerak di bidang properti, gitu ya. Bidang properti, tetapi memang belum di depok mainnya properti kita. Kita masih di luar depok dan kita sedang mengelamatkan. Nah, dari pengalaman ilmu yang saya miliki, saya juga kebetulan juga diamanakan untuk memberikan coaching kepada UMKM, gitu ya. Supaya akhirnya menjadi semua salah satu usaha yang lebih berkembang, lebih maju. Maka dengan, dan terbetulan basic saya adalah keuangan, maka dengan 3 kapasitas yang saya miliki, 3 basic yang saya miliki, maka saya ingin bisa memberikan, apa namanya, kebaikan untuk masyarakat depok lewat, lewat BCAD, lewat DPRD di Kota Depok, Nabi Yusang. Bang Indi, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses terus buat Bang Indi. Terima kasih.